gol-gol itu memang ya kita lihat hasilnya tapi dimanfaatkan ya tetanglah ke gawang mau enggak orang tinggal dekat lagi kan begitu kira-kira jadi bisa dibilang bapak kecewa juga Tengok di semua mau ditanya ada ada jadi suruh-suruh berani kali mau pulak lagi oke udah hidup baju apa udah hallo dengan sekambal 2 TV kembali kita lagi di mau wawancara orang yang penting juga tentang SMS Medan nih sebenarnya apa gimana nih pak ternyata bagai apa ya 8 besar nggak dipakai lagi di Liga 2 ya kita langsung siapa juara grup masuk kemudian juara kedua playoff akhirnya ada tiga tim dari Liga 2 yang akan berpindah lompat ke Liga 1 melihat seperti itu beberapa supporter kayaknya ada rasa ya was-was juga sih Pak ya kalau bapak sendiri merasakan gimana sih Pak kok bisa berubah gitu regulasinya karena sementara mungkin dulu kita awal-awal berbincangkan harapan kita itu ya lapan besar dulu baru kita cerita penyakit 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 grup baru kita cerita gimana target kira-kira gimana sih Pak kalau bapak sendiri merasa seorang manajer ganti kok tiba-tiba ganti ya gitu ya pertama jawabannya besok udah tahu kita kena tengah empat besok kita manajer meeting Iya Pak di Jakarta Iya Pak jadi besok regulasi sudah final Iya ini memang draft ya dibagi dua wilayah Iya Pak kemudian yang wilayah barat itu Cilacat pindah ke timur Oh ya yang timur itu PCM pindah ke barat Oh alasannya apa tuh Pak kalau alasannya kita belum dapat alasannya apa tapi kalau mungkin kita bisa prediksi ya Pak karena PCM sama persis itu kan selalu keos-keos terus mungkin-mungkin itu ya tapi cara pasti mungkin besok kita bisa tahu Oke gitu Pak yang kedua terkait yang namanya formulasi yang kira-8 besar-4 besar kalau dari segi positifnya tentu dana bisa dihemat ya 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 kalau awalnya kita prediksi dia bulan Oktober habis ya drop jadwal kita sekarang nih bulan September pertanyaan sudah selesai ya ya jadi berapa bulan kompetisi kita Pak ya bulan tiga start lah kita bulannya katakanlah tanggal 15 mulai ya sesuai dengan jadwal ya selesainya tanggal 12 September Oke oke jadi tidak bulan 10 Oke Pak yang kedua tentu semua tim dalam hal ini tidak ada lagi main-main artinya tidak main-main maksudnya tidak ada lagi cerita dikandang menang ditandang menang setiap partai itu kita sendiri ya spinal betul-betul jadi saya tadi sampaikan sama Kudz PH ya Pak jangan berpikir 11 ini pemain inti kau yang sana cadangan tidak ya saya mau tuh 18 itu siapapun yang diturunkan dia harus 100% memberi yang terbaik yang terbaik untuk SMS karena ada 22 pertandingan benar kalau yang nggak siap ya tepikan oke begitu jadi saya melihat pemain pun sudah menyadari bahwa posisi semua sama tidak ada yang belele ya ya jadi ya mereka juga kan saling ngotot cuma lapangan ini kan kadang kita kita khawatir juga ini ya ya Pak apalagi mungkin tinggal satu minggu betul-betul ya jangan ke latihan juga pindah juga akhirnya dari TKM katanya keras ya jadi besok siang kita minta disiram tadi datang pemadam kebakaran besok siang nyiram lapangan lah di sini Pak juga ya di sini ya di sini ya jadi tidak ada pilihan jadi kita tidak lagi cerita harus menang sekian atau menang apa Nanseri tidak ya setiap partai itu harus menang jadi setiap pertanian adalah final ya Pak ya tidak ada lagi kita nggak perlu nggak perlu lihat-lihat tim lain ya benar-benar tim sendiri saja kalau untuk uji coba sendiri gimana Pak ceritanya mungkin sudah diskusi dengan tim kepelatihan Pak ya sudah jadi uji coba itu kita hari Selasa tanggal sepuluh ya Pak kemarin dengan tim yang menjuarai Piala Inalum berarti yang kemarin selama Serge ini kita nggak tahu selama apa yang tak pasti pemain itu dan pelatihnya itulah Oke itu nanti di sediun teladan ya karena kita sudah permisi agar diberi kesempatan sekali lagi Oke untuk ke kemistri pemain siap Pak selayaknya manajer di Indonesia kan bukan kayak luar negeri Pak ya ya jadi aku pikir manajer di Indonesia juga berhak memberikan masukan kepada pelatih saya pikir harus harus ya Pak ya karena kan bukan kayak Ferguson dia manajer jadi biar buat masyarakat Medan juga jadi kalau ada misalnya cerita-cerita misalnya ada tanda kutip intervensi bukan seperti itu karena sifatnya di Indonesia itu buk manajer itu bukan menjaga manajer dikau di luar neger merupakan pelatih kalau di Indonesia sifatnya pelatih manajer juga bisa memberikan masukan-masukan kepada pelatih untuk komposisi mainnya jadi bukan intinya manajer yang mengatur kalau ada cerita-cerita di luaran ini aku perjelas jadi itu bedanya Pak karena di luaran itu seriknya dibilang ya mohon maaf ada intervensi dari Pak Ngul aku pikir itu masukkan tadi saya jalan kemari penonton juga ngomongin kapan kumpulnya itulah Pak jadi manajer juga kan harus Bapak udah membuka muka dimah itu inilah pertanyaan yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan yang nonton si Kambal dua TV nih Pak Pak yang kita yang kita konsultasikan sama pelatih Oke Pak ya kita kasih beban lebih keras lagi ya kalau kayak gini kapan golnya sepakat juga makanya tadi kan Pak di kita bilang tadi sampai ada teriakan-teriakan yel-yel ayol semua striker ganti satu sil aja semua gitu kok enggak gol-gol depan gaul yang namanya masukan-masukan ini itulah yang kadang kita diskusikan mempelatih siap ya sudah diskusikan solusinya seperti apa Oke contoh ya katakanlah tadi ada sedikit peluang enggak gol bagi saya masalah gol enggak gol itu memang ya kita lihat hasilnya tapi dimanfaatkan ya tetap lah kegawang betul-betul mau nggak orang tinggal dekat lagi kan begitu jadi bisa dibilang bapak kecewa juga tadi ya kecewalah wah hahaha tempat tangan untuk ambil untuk tangannya nonton ya kita kan ya memang mencintai PCM betul jadi kita bukan karena ini itu betul ini karena saya suka PCB dan menurut Bapak sendiri Bapak cintanya dengan versi yang jelas maksudnya langsung masuk ke dalam kepengurusan mengurusi PCM ada juga yang kecintaan seperti teman-teman ini menonton setiap hari di kebun-bunga maupun di teladan nah balik lagi Pak apakah kita perlu memang Pak untuk menambah striker yang benar-benar ia striker nomor sembilan ya Pak ya kalau istilahnya itu ya pembunuhnya lah nomor sembilan ya kalau kita striker 10-11 kita udah punya banyak Pak ya kan gelandang-gelandang kita udah bagus nah sekarang striker pembunuh kita apakah kita perlu tambahan karena mungkin ada teriakan-teriakan juga sedikit bagus blik gonjales Pak lagi nggak main itu dia lagi buat channel YouTube aja tumpah kan hahaha mau nyengi sekambal 2tv loh kita coba gimana Pak kira-kira Pak ya memang dalam dengan satu minggu lagi ini ya pasti tidak bisa mengejar stamina para para pemain yang sudah siapa katakan aja yang baru gabung Rizky dengan agung juga ya Pak ya dia kan ya harus kita melakui lambatlah baru mau mau menuju puncak baru menuju stamina kawan-kawan inilah yang 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 ini jadi sangat riskan lah kalau menambah tinggal seminggu lagi begitu ya Pak kuali memang ya katakanlah kayak model-model striker yang udah berpengalaman berpengalaman udah di Indonesia ini kayaknya enggak ada lagi itu sudah habis sudah habis sudah habis kalau dengan kita sekarang katakanlah PSMS yang dengan katanya model rap-rapnya ya ya memang tetap kita main baik tapi rap-rapnya itu bukan main kasar betul kita ganti ser ya reser ya ya dengan dengan penguasaan bola oke ya kemarin waktu dipersirajakan kita sudah bisa bisa menilai kita juga oke oke bagaimana di depan ini di depan mempertajam ya tapi yakinlah dengan seminggu lagi yang mudah-mudahan bisa cuman ya ya itu ya Pak ya ya oke jadi kalau untuk udah udah buat hitung-hitungan juga nggak Pak maksudnya kalau biasanya kalau kita tahu hitung-hitungan juga dengan tim pelatih berapa poin yang harus kita dapat di teladan belum ada Pak ya karena saya saya sampaikan nggak ada seperti itu pokoknya setiap main Anda kasih terus persen buat begitu ya Pak ya jadi yang tadi mau yang pakai dia rompi nggak pakai rompi peluang main dia itu sama sama makanya mereka ngotor kita kan sudah bisa lihat peluang mainnya sama seperti apa jadi komposisi juga kayaknya tadi penonton udah buat-buat sendiri Pak simulasinya kayaknya Nisyanu Ninti nih siapa kayaknya gitu ya bisa-bisa aja 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 nah cuma menit-menit terakhir nanti pelatih lah yang yang memang dia ini karena secara teknis pelatih kita target kan artinya membawa tim ini ke Liga 1 tapi masukan-masukan dari penonton ini kan juga kita sampaikan artinya kita sampaikan itu bukan kita intervensi nah inilah korelasi kita dengan penonton kan kita dengar Iya kita juga lihat sama penonton juga jadi sifatnya manajer juga berhak memiliki masukan ya Pak ya hal begitu mungkin di interpretasikan intervensi ya padahal enggak ya tapi kita harus sampai kan iya harus sampai nggak boleh kita diam aja siap-siap jangan nanti menganggap tim ini sudah siapa aja kan padahal harus kerja keras lagi begitulah kalau untuk pemain sendiri Pak terakhir dan lapor ke PCC tanggal berapa Pak mungkin setelah nanti kita manajer meeting baru kesepakatan nanti ya oke untuk penambahan-penambahan belum ada Pak ya dengan informasi ya saya kira kemungkinan kecil lah kecil ya oke pemain yang siap pakai itu bisa kira ngejar stamina berat ya Pak ya beratlah logikanya siap oke untuk teman-teman ada pertanyaan mungkin kepada Pak Mul oh lonceng habis dari apa nanti kita sampaikan lah oke karena kita lihat eh jadwal ya Apakah draft yang sekarang ini kita home dulu ya dua pertandingan home 15 kita lawan tiga naga semen padang nah tapi nanti kita lihat apakah itu sudah fik besoklah oke ya lawan tiga naga harga apa ya intinya tiga poin harga mati Pak semua bukan tiga naga aja ya ya udah tiga naga sampaikan ke pelatih oke namanya mau kelihatan satu siapa oke jadi ngak ada pilih-pilih lah nggak ada pilih-pilih lagi Pak ya oke jadi mungkin nanti setelah beliau kapan pulang Pak kira-kira Sabtu sabtu pulang jadi sabtu nanti ada waktu lagi kita ngobrol lagi Pak ya mudah-mudahan sabtu nanti kita ngobrol lagi piksel seperti apa ya oke itu denger-dengar sekambal dua tipi ngomong sama pak manajer jadi mudah-mudahan bisa menyenangkan hati kita untuk saat ini logikanya adalah ketika kita mengambil memain baru mungkin jadi kendala buat tim lagi karena dia harus mengejar setelah beliau dan bahkan striker-striker yang terbaik di Indonesia untuk Liga 2-1 udah pada sold out hahaha oke oke Pak kalau dia berkualitas udah main dia siap 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 logikanya oke pak makasih banyak pak manajer sukses terus berbapak jaga kesehatan pak ya itu aja kawan-kawan laporan dari sekambal dua TV berserta dengan pak manajer kita makasih banyak ijo kali